Halo teman-teman SuperUser, pada video kali ini kita akan membahas tentang migrasi WordPress dari VPS luar negeri ke VPS dalam negeri. VPS luar negeri menggunakan DigitalOcean dan VPS dalam negerinya menggunakan BizNetGio. Topik pembahasannya mulai dari alasan migrasi server, cara beli Neolight, Climb License C-Panel, Install C-Panel, Backup, Transfer, Restore Data, Update DNS Record, Pengujian Migrasi, dan Neosense Website Monitoring. Sebelum ke teknis, kita bahas alasan migrasi server. Alasan utama tentu saja dari sisi harga. Di sini harga server dengan 4 CPU dan 8 GB RAM. Kalau di DigitalOcean itu 48 dolar. Kalau di konversi ke rupiah, 737.952 rupiah. Dengan kurs 15.374. Sedangkan di BizNetGio dengan produk Neolight, itu hanya Rp271.950 rupiah. Sudah bisa mendapatkan Free C-Panel License Solo. Dari sisi harga, kita sudah lihat harganya jauh berbeda. Kemudian, bandwidth. Untuk bandwidth, provider luar selalu membatasi bandwidth. Tetap ada batasan. Kalau bandwidth-nya per bulannya ada kelebihan pemakaian atau melewati batas, itu tetap dikenakan biaya. Kalau di DigitalOcean ini, 0,01 dolar per gigabyte. Bandwidth ini sekilas kecil terlihat. Tetap kalau traffic-nya cukup tinggi, itu bisa lebih besar biayanya. Kemudian, server dalam negeri. Ada yang mengambil lokasi ke dalam negeri karena untuk lebih dekat dengan penggunanya. Penggunanya atau visitor website-nya dari Indonesia. Kalau server-nya dalam negeri, bisa lebih cepat aksesnya dibandingkan kalau pakainya, server, ya lokasinya di luar negeri. Baik, itu alasan untuk migrasi server. Kemudian, untuk pembelian Neolite, bisa langsung ke portal bisnet.gio. Kalau belum ada akun, bikin akunnya dulu. Kemudian, menu quick create, pilih Neolite, lalu masukkan informasi yang dibutuhkan. Neolite service name, ini untuk label, sekaligus nama host name-nya. Region, lokasi data center. Product, ini pakai paket yang mana. Ini pakai 8GB memory, 4 CPU. Ini di Neolite paket minimal untuk mendapatkan free Cpanel-nya. Cycle tagihannya, apakah bulanan atau per tahun. Kemudian, sistem operasi, mau install Cpanel, rekomendasikan pakai Alma Linux. Kemudian, untuk autentikasi SSH-nya, nanti login-nya pakai key, bukan pakai password. Ini bisa langsung create atau import key yang sudah ada. Lalu, username untuk username SSH dan konsol. Konsol ini, akses server lewat web. Kemudian, password, untuk password konsolnya, lalu next order. Ini, screenshot-nya. Kalau, bikin Neolite, masukkan Neolite service name tadi, region-nya, product. ini akan ada keterangan kalau dapat free Cpanel. Kemudian, cycle tagihannya, bulanan. Operating system-nya, SSH key. Ini, SSH key-nya sudah ada. Bisa kita create di sini. Atau import, copy dari komputer atau dari laptop. Kita upload ke portal bisnet. kemudian, username dan password. Informasi harga, lalu next. Kemudian, order. Jika order sukses, tampil seperti ini. Tapi, VPS-nya atau server-nya itu belum aktif selama belum dilakukan pembayaran. Informasi lebih detail tentang cara membeli, silakan klik link di bawah ini. Setelah membeli Neolight-nya, selanjutnya, Climb License Cpanel. Klik nama Neolight-nya. Kemudian, klik tombol Climb License. Jika memenuhi untuk mendapatkan free Cpanel, klik next, lalu order. Ini screenshot-nya. Ada tombol Climb License. Tinggal kemudian next. Order. Oke. Langsung aktif. Nah, ini lisensinya. Jadi, cukup dari portal saja untuk Climb License. Tidak perlu kirim tiket support atau melalui email. Bisa lebih cepat untuk mendapatkan License Cpanel-nya. Semuanya serba otomatis dari portal Bisnet. Gio. Setelah beli Neolight, Climb License Cpanel, selanjutnya, kita install Cpanel-nya. Pertama, remote dulu ke Neolight-nya via SSH. Kalau pakai Linux, seperti ini. Oke. SSH, MiniIn, Key, Username, at IP Server-nya. Untuk yang lain, silakan baca di Knowledge Base cara mengakses layanan Neolight link di slide. Kemudian, jawab yes. Pertama, kita update dulu. Oke, ini kita jawab yes. Kita tunggu sampai update Alma Linux-nya selesai. Setelah update selesai, sekarang kita konfigurasi SL Linux-nya. Kita disable. Sudah, vi. Kita buka pakai vi. SL Linux Config. Kemudian, tekan I. Lalu, kita disable. Escape. Titik 2. W, Key, untuk save dan keluar. Ini sesuai petunjuk sistem requirements dari C-panel. Setelah itu, kita restart dulu. Selanjutnya, kita login kembali ke server. kemudian, kita beralih ke user root. Kita install Apple Repository terlebih dahulu. setelah itu, kita install screen. Oke, screen sudah terinstall. screen ini kita gunakan sebagai virtual terminal. Jadi, kalau koneksi terputus, kita masih bisa menampilkan atau masuk ke sesi yang sebelumnya terputus. Karena, install C-panel ini membutuhkan waktu kira-kira 15 menit. Kita jalankan screen-nya. Kita bisa beri nama session-nya, misalnya install C-panel. Oke, ini masuk ke screen-nya. Misalnya ini terputus. Kita bisa lanjut lagi. Login kembali ke SSHUB. Beralih ke user root. Lalu, untuk resume session-nya, kita screen min-R nama session-nya. Oke. Sekarang kita download C-panel-nya. Kita bisa langsung jalankan perintah ini. Ini dia beralih ke folder home dulu. Kemudian, jalankan URL min-O Kita akan save nama installernya. Installer C-panel-nya dengan nama latest min-L HTTPS. Ini link-nya. Kita bisa copy langsung. Copy link address. Paste. Spasi. Setelah download, akan dijalankan script-nya. Enter. Oke. Ini sudah berjalan secara otomatis. Membutuhkan waktu kira-kira 12-15 menit. baik. C-panel-nya sudah terinstall. Memakai C-panel dan WHM versi 11.108. Proses install-nya memakan waktu 11 menit 9 detik. Baik. Sekarang kita bisa akses C-panel-nya di HTTPS IP server port 20 87. Sebelum itu kita set dulu password root user root. Karena untuk akses WHM ini memakai user root. Kita ketik password dbd atau set password root masukkan password nya ulangi lagi Oke. Sekarang kita browse WHM nya di IP server 20 87. Terus HTTPS IP server kita copy saja dari sini piling Oke klik advance proceed masukkan user root dan password WHM nya password root nya untuk login ke WHM Oke ini kita agree license agreement nya Lalu ini kita bisa masukkan alamat email untuk notifikasi kemudian ini kalau mau pakai nameserver sendiri nantinya kita bisa ubah ke nama domain nya ns1 misalnya . 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 kalau ada NS2 nya namun sebelumnya NS1 dan NS2 kalau mau pakai ini harus set private . . . Private nameserver terlebih dahulu itu bisa di setting misalnya di kontrol panel pembelian domain kalau kita finish Oke Untuk Instalasi Cpanelnya sudah selesai Sekarang kita Buat akun Terlebih dahulu Buat akun Kita maksimize dulu Create new account Domain Masukkan nama domainnya Saya pakai teknostudio.my.id Misernamenya bisa diubah Oke Passwordnya Kita bisa password Pakai password generator saja Kita pakai password ini Kita save dulu passwordnya Yang lain tidak wajib di set Kemudian create Oke Akun sudah selesai Akun untuk Cpanelnya Kalau kita mau lihat kembali Semua akun-akun yang misalnya Lisensinya Mendukung banyak akun Kita bisa cek di list akun Kita bisa langsung Login ke Cpanel dari WHM ini dengan mengklik Ikon Cpanelnya Oke Baik Untuk tahap Instalasi Cpanel Sudah selesai Selanjutnya Kita akan melakukan Backup Backup Transfer Dan Restore Data Website Baik Inilah Website Wordpress Di Technostudio.my.id Yang akan Migrasi dari DigitalOcean Ke Business Gio DigitalOceannya Ini tanpa Control Panel Jadi proses Backupnya Comment Backupnya Langsung Di Comment Line Kita Beralih Ke Folder www Backup dulu Database Jadi harus Tahu dulu Nama database Yang mau Di Backup Kemudian Ini Kita simpan Di folder Web Oke Masukkan Password Kita bisa Cek Oke Ini Sudah Ada Di Atas File Database Selanjutnya Kita Compress Dot 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 GZ Ini kita Compress Dengan Format GZ Kemudian Nama Folder Yang mau Di Compress Nah Sekarang Kita Mau Transfer Datanya Untuk Ini Metodenya Pakai WGate Saja Nanti Di Di Neolite Akan Download File Dari Digital Ocean Ini Untuk Itu Kita Pindahkan Dulu Hasil Compress Tadi Ke Foldernya Folder Web Lalu Kita Download Di Neolite Kemudian Enter Oke Filenya Sudah Terdownload Oke Selanjutnya Kita Mau Restore Datanya Yang sudah Kita Download Ini Kita Mau Restore Ke Control Panel Ini Kita Lakukan Extract Di Sini Saja Langsung Kita Jalankan Ntar XSVF Oke Ini Nama Filenya Yang sudah Kita Download Kita Extract Dulu Kemudian Kita Copy Isinya Copy Semua Isinya Ke Folder Home Nama User Yang sudah Dibuat Tadi Ke Dalam Folder Public HTML Enter Oke Kemudian Kita Ubah Ownership Groupnya Ke User Techno Studio My ID Sesuai User Yang Ada Di C Panel Tadi Oh Sorry Yang Ini Username Namanya Oke Sudah Cocok Jadi User Dan Groupnya Public HTML Enter Oke Ini Kita Bisa Cek Home Public HTML Oke Sudah Kemudian Kita Mau Buat Database Di C Panel Kita Mudahnya Seperti Ini C Panel Lalu Kita Cari MSKL Database Wizard Masukkan Nama Database Misalnya WP Next Step Lalu Username Misalnya Ini WP Password Kita Pakai Password Generator Saja Use Password Lalu Create User Jangan Lupa Simpan Password Database Oke Nolah Ini Berikan Hak Akses Ke Database Oke Usernya Sudah Diberikan Akses Ke Database Database Sudah Dibuat Sekarang Kita Import Kita Langsung Lewat Comment Line Saja Di Kita Coba Beralih Ke Folder Home Techno Studio Public HTML Nah Ini File Database Kita Mau Import MySQL Nama Database Tekno Studio MyID WP Lalu Yang Mau Import Enter Selesai Setelah Itu Kita Update Konfigurasi WP Config Karena Ada Perubahan Nama Database Username Dan Password Kita Buka Saja File Manager Folder Public HTML AP Config Kita Edit Username DBNM MyID WP DBusernya Juga Seperti Itu ID WP Password Setelah 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 hapus file backup SQL yang ada di dalam folder public.html oke selanjutnya kita akan install SSL karena website yang dimigrasi ini pakai SSL atau diakses HTTPS SSL yang akan digunakan kita pakai SSL yang dari server lama kita copy ke control panel SSL nya memakai let's encrypt kita buka dulu file sertifikatnya pakai nano nano.etc.let's encrypt live nama domain.sert.pem kita copy sertifikatnya lalu di control panel kita cari SSL TLS klik manage SSL sites kita cari nama domain nya nama domain nya kita select paste sertifikatnya selanjutnya file key nya kita keluar dulu file key nya briefkey.pem ini copy juga oke lalu kita paste install install jika berhasil tampil pesan seperti ini oke langkah selanjutnya adalah kita update DNS record di awal tadi kita install WHM cpanel itu ada pengaturan name server ini bukan ini yang akan kita pakai ini hanya persiapan saja kalau memang ke depan mau pakai DNS dengan domain sendiri kita akan pakai DNS yang sudah ada atau DNS yang sedang terpakai disini memakai Neo DNS oke jadi ini ada layanan Neo DNS dari bisnet geo untuk informasinya informasi produknya klik link yang ada di slide kita upgrade update maksud saya update record nya kita ubah ini dari ini IP server lama oke kalau mau edit ini sudah terpasang IP server barunya pengujiannya kalau mau tahu apakah domain sudah mengarah ke IP server baru kita tes ping kalau ping masih reply dari IP server lama belum hasilnya harus reply dari IP server baru kemudian hal yang lain kita bisa tambahkan untuk menguji apakah sudah berpindah domainnya ke server baru kita tambahkan saja file baru disini file ini belum ada atau tidak ada di server lama oke ini hanya untuk menguji saja kalau halaman ini nanti bisa diakses berarti sudah domain kita sudah mengerah ke server baru menampilkan data yang ada di server baru kita close kita tunggu sampai domain mengarah ke server baru nanti kita tes ping dan browse domainnya sekarang kita tes ping kalau tes ping hasilnya sudah IP server baru oke kita tes lagi untuk browsing webnya oke websitenya bisa diakses kita maksimal dulu kita coba akses test.html oke ini sudah berada di server baru sekarang kita tes websitenya apakah bisa diakses dengan normal semua linknya oke ini masih not found ini URL rewrite atau kalau di WordPress permalinks solusinya kita login ke dashboard setelah itu kita setting permalinks kita save ulang saja supaya bisa membuat konfigurasi htaccess yang baru yang mendukung URL rewrite setelah itu kita coba kita coba lagi linknya oke bisa kita coba buka halaman blog bisa juga salah satu artikel bisa juga oke langkah untuk memigrasikan WordPress dari VPS luar negeri digital ocean ke VPS dalam negeri bisnet geo sudah selesai setelah migrasi WordPress selesai sekarang kita bahas yang terakhir NeoSense NeoSense ini adalah tools untuk website monitoring jadi kita tidak perlu memonitor website secara manual mengaksesnya secara rutin tool ini akan memonitoring memantau dan akan mengirimkan notifikasi notifikasinya akan mengirimkan notifikasi ketika website done atau responnya melambat kita biasa akses NeoSense di neosense.bgnlab.id notifikasinya ini bisa ke email ini default bisa ke whatsapp telegram select dan masih banyak yang lain lokasi server yang digunakan untuk memantau website nanti akan ngetes akses dari Banten US Java data centernya Jakarta Tokyo Singapura dan New Jersey ini adalah screenshotnya coba kita langsung akses ini kalau kita sudah daftar kita bikin nanti akan minta bikin organization name nama organisasinya apa kemudian akan minta nama project setelah masuk project kita akan bikin new probe oke masukkan pilih http masukkan nama probe nya dan url nya ini statusnya saat ini healthy kalau kita buka ini yang saya tes adalah subdomain di tes .technostudio.my.id yang berada di server lama di DigitalOcean lokasi Singapura nah ini hasil pantauannya hasil respon servernya dari 7 7 lokasi 7 data center kemudian ini respon timenya yang banyak error itu di Tokyo nah ini kapan saja respon timenya di atas 2000 milisecond ya 2000 milisecond satunya pakai milisecond oke berapa lama terjadi di atas 2000 milisecond recovernya berapa lama ini status dan durasinya kemudian ini rata-rata response timenya berapa kemudian uptime oke ini kita bisa custom request nya lokasinya mau dari mana saja alertnya ini tipe alertnya oke mau di add alert baru bisa mau custom saja bisa kemudian notifikasinya ini notifikasi yang didukung untuk sekarang ini saya ngetesnya pakai email nah untuk hasil notifikasi ke email modelnya seperti ini kalau terdeteksi responnya lebih dari 2000 milisecond akan kirim email kalau sudah dianggap resolve memenuhi resolve akan ngirim email kembali untuk notifikasinya jadi yang mau coba Neosense monitoring websitenya dengan Neosense akses daftar di neosense.bgnlab.id jadi seperti itu tahapan migrasi WordPress dari VPS luar negeri memakai DigitalOcean ke VPS dalam negeri memakai Biznet.go secara ringkas kita siapkan dulu servernya kita install requirements kalau pakai control panel cpanel cukup jalankan script installernya itu akan berjalan secara otomatis kita tunggu 15 menit selesai kita lanjutkan dua langkah terakhir bikin akun cpanel kemudian kita lakukan backup database file kita transfer datanya ini kita bisa pakai metode download tadi kemudian restore datanya lagi install SSL setelah yakin semua beres baru terakhir update DNS record kemudian lakukan pengujian pengujian kita ping domainnya kita akses websitenya kita tes akses file baru yang dibuat kita tes link-linknya apakah sudah normal atau tidak terakhir kita bisa menambahkan atau menggunakan Neonsense untuk memontau website kita apakah selama 24 jam website kita normal diakses atau tidak tanpa kita harus mengeceknya secara manual lagi baik sekian video kali ini sampai jumpa di video video selanjutnya selamat mencoba selamat selamat menikmati